Dari Banyumas kita bergeser ke Pekalongan, sodara. Mengaku kepepet, seorang pria nekat mencuri uang yang berada dalam kotak amal di sebuah masjid di Kota Pekalongan. Apasnya, aksi ini diketahui warga melalui CCTV. SB Warga Cumpaka Putih Jakarta Pusat tanpa pasaran saat ditawal petugas. Dia dilangkap karena mencuri uang yang terdapat dalam Kota Amal Masjid Arrayan, Pendan Kerkon, Kota Pekalongan. Saat diperiksa SB yang berkelar, Sarjana Hukum lulusan sebuah perguruan tinggi di Jawa Timur ini mengaku nekat mencuri uang dalam Kota Amal itu karena kepepet. Uang bekalnya habis padahal ia harus balik ke Jakarta. Tersangka ini mengambil uang dalam Kota Amal dengan cara mencungkal menggunakan obeng. Total lebih dari 1 juta rupiah berhasil ia ambil. Namun sebelum sempat kaburnya ditangkap warga yang memang sudah mengawasinya karena gerak gerinya yang mencurigakan. Jadi modusnya tersangka mengambil Kota Amal dari masjid. Si tersangka ini sudah melakukan mapping, sudah melihat situasi lingkungannya dan dirasa pada saat subuh ya setelah surat subuh mungkin sepi di situ tersangka mengambil uang melalui Kota Amal yang ada. Yaitu dengan cara mencongkel ya, dicongkel Kota Amalnya, gemboknya dicongkel, langsung diambil uangnya. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena akan dicerah dengan pasal 373 KUHP atau pencurian dengan pemberantuan.